Selamat pagi, sahabat cerdas. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mampu berkembang pihak atau reproduksi. Dimana tujuan dari reproduksi adalah melestarikan jenisnya. Kali ini akan kita pelajari tentang berkembang pihak dari makhluk hidup. Terutama tentang berkembang pihak. Dan vegetatif pada tubuhan. Lebih lanjut kita lihat video berikut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat cerdas. Kali ini nanti kita akan belajar bersama dengan Pulilik Rahmawati SBDFD dari SMP Negeri 1 Penawangan Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Sahabat cerdas, untuk materi perkembang pihak secara vegetatif pada tubuhan adalah perkembang pihak di mana tanpa didahului oleh peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, sebelum kita akan belajar lebih lanjut, kita akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi perkembang pihak vegetatif pada tubuhan. Yang kedua, mampu membedakan jenis-jenis perkembang pihak secara vegetatif pada tubuhan. Dan yang ketiga, nanti peserta didik diharapkan mampu mencoba mengaplikasikan atau mempraktekan salah satu cara untuk perkembang pihak vegetatif buatan. Berkembang pihak vegetatif pada tubuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu secara alamiah dan secara buatan. Berkembang pihak vegetatif alamiah terjadi tanpa bantuan manusia yang pertama secara sepora. Tumbuhan paku dan tumbuhan numut yang berkembang pihak dengan secara sepora, namun untuk sepora tumbuhan paku terdapat pada permukaan bawah daun. Yang kedua adalah tunas. Tunas merupakan calon individu baru yang tumbuh dari ujung batang atau ketiak daun. Hal ini seperti pada tanaman pisang, bambu, dan juga tebu. Yang ketiga, tunas adventif atau tunas liar. Tunas ini tubuh tidak pada ujung batang atau ketiak daun. Bisa terjadi pada tanaman cacerbebek, karsen, dan juga tanaman sukun. Yang keempat adalah rizoma. Merupakan batang yang tumbuh mendatar dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ciri rizoma adalah beruas-ruas. Tiap ruas ditumbuhi akar dan tunas. Terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Seperti contohnya adalah tanaman jahe, sansifera, dan juga kunyit. Yang kelima adalah stolon. Batang yang tumbuh mendatar di atas dan di dalam permukaan tanah. Contohnya seperti kuah stroberi, arbei, rumput teki, dan juga pegagan. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar mengembung di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya, pada singkong, wortel, dahlia, dan juga lobak. Ketujuh adalah umbi batang. Umbi batang menggembung di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti pada kentang dan juga ubi jalar. Kedelapan, adalah umbi lapis, batang yang berada di dalam tanah dan berbentuk cakram, serta tertutup pelepah daun yang menebal. Seperti pada bawang merah, tulip, dan juga bakung. Berkembang biakan pada tumbuhan berikutnya adalah dengan cara vegetatif buatan. Hal ini terjadi karena ada bantuan oleh manusia. Contohnya seperti mencangkok. Yang kedua, dengan cara menyambung. Dan ketiga, dengan cara setep. Keempat, dengan cara okulasi atau menempel. Dan kelima, adalah dengan cara merunduk. Setapat cerdas, demikian tadi materi tentang berkembang biakan secara vegetatif pada tumbuhan. Untuk selanjutnya, nanti silakan kalian bisa mempelajari lebih dalam menggunakan buku referensi yang lain. Dan jangan lupa, untuk tugas proyek, kalian nanti harus mencoba membuat salah satu perkembang biakan vegetatif buatannya. Boleh mencangkok, boleh setek, boleh okulasi atau yang lainnya. Silakan. Dan mudah-mudahan, kita nanti di pertemuan berikutnya, akan bahas tentang berkembang biakan pada tumbuhan secara generatif. Demikian anak-anak, semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih sekian dari Kurahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.